Halo co-friends, pada soal ini diketahui matriks P sama dengan minus 5, 2 dan juga 3. Lalu kita diminta untuk menentukan hasil dari 2 dikalikan matriks P tersebut. Untuk itu kita harus tahu bahwa jika kita punya K yang merupakan suatu konstanta dikalikan dengan matriks yaitu ABC, maka hasilnya akan sama dengan matriks K dikali A, K dikali B dan juga K dikalikan dengan C. Sehingga kita bisa simpulkan 2 dikalikan matriks P akan sama dengan 2 dikalikan dengan matriks yaitu minus 5, 2 dan juga 3. Atau hasilnya akan sama dengan matriks 2 dikali minus 5 yaitu minus 10, lalu 2 dikali 2 yaitu 4, dan yang terakhir 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Jadi hasil dari 2 dikalikan matriks P adalah seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.